Selamat bertemu lagi dengan pelajaran Bahasa Inggris Selamat sejahtera untuk semua anak-anakku disualisasi Indonesia yang berbahagia khusus kelas 12 pada pertemuan kali ini Bapak akan melanjutkan materi tentang Conditional Center Conditional Center Pada pertemuan yang lalu Bapak sudah membahas tentang Conditional Center tipe 0 and tipe 1 Pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang tipe 2 atau second tipe tipe kedua dimana tipe kedua ini yaitu mengungkapkan expressing dream expressing expressing dreams and wishes jadi tipe kedua ini adalah conditional yang mengungkapkan tentang impian dan harapan dan tipe kedua ini memiliki formasi atau bentuk yaitu if plus past 10 simbol past 10 and past future 10 ini jadi pada hari ini bapak akan bahas tentang tipe 2 dimana komposisinya adalah ada if setelah if berbentuk past 10 simbol past 10 kemudian dilanjut setelah koma yaitu bentuk past future example contohnya number 1 if you were me me you would do that ini ada impian harapan jadi contoh number 1 ini example number 1 if you were me jika kamu saya you would do that kamu akan melakukan nah disini lihat kalimatnya yang contoh nomor 1 ini pertama ada if setelah if ini bentuk kalimat past simple past 10 simple past 10 nah dilanjut ini adalah past future ini bentuk past 10 menggunakan kalimat nominal ini bentuk past future karena ini words kalau future hanya words saja kemudian example number 2 the second example I I would give you if I got the present the present ini ini juga merupakan ungkapan impian yaitu ungkapannya I will give you saya akan memberikan padamu ini past future if if I got the present jika saya mendapatkan hadiah itu ini adalah past simple past 10 kemudian kemudian 3 sample number 3 ada yang tahu sampel number 3 contohnya adalah I I might open it ke amusement apa apa after 24 hours if I own it if ini juga nomor tiga bentuk ekspresi impian atau harakan kita ulangi pada kesempat kali ini Bapak akan membahas Bapak sedang membahas tentang tipe dua bagaimana tipe dua adalah expressing dream and wishes in the second life have permission or using if past then and past future 10 example number one if you wear me you work to that I can explain in the second time here we can use simple past then like this and we can use past future like this you wear me this is an example or sentence using simple past then and you would do that using past future then Bapak yakin anak-anak sudah paham kalau sudah paham kita lanjut di tipe yang ketiga pada tipe yang ketiga atau the third tipe ini adalah expressing impossible condition jadi pada tipe ketiga ini adalah ungkapan tentang kondisi yang tidak mungkin terjadi atau or imagination only jadi pada tipe ketiga ini hanya imagination saja dalam tipe ketiga ini kita menggunakan if ditambah past perfect dan juga mengunakan future perfect for example number one if he had taken the motorcycle motorcycle number one if he had taken the motorcycle he would not have had an accident jadi yang kalimat pertama ini adalah past perfect dimana disini ada head yang menambahkan past perfect adanya kata kerja ketiga dan disini dilanjutkan dengan feature perfect disini feature dilanjutkan dengan wooden kemudian perfect nya ada head dan head ini jadi if he had taken the motorcycle jika dia mengendari motor motor he would not have had accident jadi ungkapan di nomor satu ini dia belum bisa terjadi ada tidak mungkin terjadi saja walaupun pakai motor bisa saja cerahkan karena ini hanya imajinasi saja dan yang kedua ini menggunakan kata yang kedua ini menggunakan wizard perfect selanjutnya adalah contoh nomor dua untuk contoh nomor dua adalah I would have gotten a better job if my grand had had been good ya kan ini adalah ini adalah dua contoh dari tipe tiga kalimat conditional jadi tipe tiga ini adalah mengungkapkan kondisi yang tidak mungkin terjadi atau imagination early jadi dalam tipe tiga ini posisinya ada ada past perfect ada future perfect dimana nomor satu contohnya adalah if he had taken the motorcycle ini adalah if plus kalimat past perfect dimana ada had yaitu sebagai past nya dan ada taken melambangkan perfect jadi had taken ini adalah past perfect karena disini ada kalimat ada kanta tercetia kemudian he would not he wouldn't have had an accident dia tidak akan mengalami kecelakaan kalimat di nomor satu ini adalah kalimat yang bisa saja tidak mungkin terjadi atau hanya imagination saja demikian anak-anakku untuk materi pada kali ini yaitu tentang Policial Center tipe 2 dan tipe 3 semoga memahami terus selalu berjaya semangat terakhir 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 salam sukses terima kasih bye bye selamat menikmati